Intro Singkat kata, lu meroket lah, lu udah mulai menemukan bahwa ini dunia gue Nah lu ikut apa tuh, ikut SMA Ragunanka atau pendidikan apa atau club apa? Triggernya itu di ASEAN School tahun 90 Gue masih SMP, SMP kelas 3 di Percik gue inget banget Jadi gue, tapi sebelum ke ASEAN School itu kan gue udah emang ikut POP C dulu kan Iya POP C di Kuningan, nah itu gue kelas 1 Dulu ada gitu ya POP C ya, antara pelajar ya seru ya Kalau sekarang ada tapi istilahnya udah beda-beda lagi Jakarta Selatan apa pusat apa ini apa-apa Gue gak terlalu hafal, tapi kalau dulu semua POP C jadi satu Nah abis dari situ gue kepilih jadi wakilin Indonesia di ASEAN School Nah itu triggernya tuh, triggernya Setahun berapa tuh? Setahun 90 90 SMP kelas 3 gue inget banget, gue kelas 3 di Percik Dan lu udah mewakilin merah putih disitu ya? Udah Dan gak lulus juga abis itu Jadi bertempatan, jadi bertempatan waktu ajang ASEAN School itu di Manila di Baggio Itu lepas lagi epta-eptanas Memang lu memilih, gue memang dunia gue di basket Bukannya tidak perlu dengan pendidikan pada waktu itu Abis pulang dari ASEAN School gue baru memilih Jadi pas udah kejadian, udah kejadian gue gak lulus Nyokap gue bilang yaudah lo mau pergi basket Lo mau ngejalan karir basket atau lo mau sekolah Karena buat gue gue bukan orang pintar-pintar banget tapi gue gak bodoh Gue males Males gue Yes itu males Yes Adit nasional gak boleh bodoh dong ASEAN School Gak boleh bodoh, tapi main basket Main basket kan IQ nya harus Iya betul Tapi Karena nyokap bilang yaudah Yaudah mah Aku mau basket Oh yaudah